Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen Di video kali ini momika mau berbagi resep bubur kacang hijau Yang enak, manis dan gurih Momika akan membagikan tips memasak kacang hijau yang hemat gas Tanpa harus merendam kacang hijau berjam-jam terlebih dahulu Dan hasilnya cepat empuk walaupun tanpa presto Buat teman-teman yang mau tahu apa aja resepnya dan bagaimana cara bikinnya Tonton terus ya video ini sampai selesai Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe Buat yang belum subscribe Biar gak ketinggalan video resep selanjutnya Terima kasih Siapkan 1200 ml air atau secukupnya Kemudian 3 lembar daun pandan Simpulkan, aku pakai daun pandan yang kecil-kecil Jahe yang sudah digeprek Selanjutnya rebus hingga mendidih Kalau sudah mendidih Masukkan 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih Ini kacang hijaunya cuma dicuci bersih aja Tanpa direndam sebelumnya ya Kemudian masak lagi hingga airnya itu mendidih Kurang lebih 10-15 menit Ini airnya sudah mendidih Kemudian matikan api kompornya Dan diamkan selama 30-40 menit Dan tutup pancinya jangan dibuka-buka ya Sambil menunggu kacang hijaunya empuk Aku akan buat cairan gula merahnya dulu Di sini aku pakai 150 gram gula aren Untuk gulanya sesuai selera Kalau suka manis boleh ditambah Kemudian tambahkan 200 ml air Selanjutnya masak hingga gulanya larut Dan airnya agak menyusut Ini sudah mendidih Gulanya sudah larut Dan airnya juga agak menyusut Kemudian matikan api kompornya Setelah 30-40 menit Buka tutup pancinya Ini hasilnya sudah agak empuk Kemudian rebus lagi Hingga mendidih Ini tidak sampai 5 menit Kacang hijaunya sudah mulai merekah Selanjutnya masukkan cairan gula merah tadi Dan saring Supaya tidak ada yang bergerindil Tambahkan 100 gram gula pasir Atau sesuai selera ya Kalau suka manis Boleh ditambah gula pasirnya Aduk rata Supaya lebih gurih Aku tambahkan sedikit garam Untuk tingkat kematangannya Sesuai selera ya Ini akan aku rebus lagi Hingga kacang hijaunya Benar-benar empuk Aku masak lagi Selama kurang lebih 5 hingga 10 menit Menurut aku ini sudah cukup Akan aku matikan api kompornya Untuk santannya Kalian boleh campurkan langsung Tapi disini akan aku pisah Santannya Ini tujuannya Supaya kalau buburnya itu Tidak langsung habis Dia tidak cepat basi Untuk santannya Untuk santannya Disini aku pakai Dua bungkus santan kara Kemudian ditambah dengan air minum Sehingga totalnya menjadi 180 ml Tambahkan sedikit garam Tambahkan sedikit garam Sedikit vanili Optional aja Boleh di skip ya Kemudian Kemudian satu lembar Daun pandan Kemudian masak Hingga mendidih Sambil terus Diaduk Supaya santannya Tidak pecah Sebenarnya Kalau pakai air minum Tidak sampai mendidih juga Tidak apa-apa ya Cukup sampai hangat aja Yang penting garamnya itu larut Ini udah mendidih Selanjutnya Aku matikan api kompornya Ini dia teman-teman Bubur kacang hijau Udah jadi Siap untuk disajikan Sekarang aku mau cobain dulu ya Bismillah Hmm Ini rasanya enak banget Teman-teman Manis Gurih Dan kacang hijau Nya juga Empuk Pokoknya ini Enak banget Oke Sampai disini dulu ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nonton Videonya Sampai selesai Dukung terus Channel Momika Kitchen ya Selamat mencoba Semoga Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video resep Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!